Puluhan karyawan PT. Sengon Soe Makmur terpaksa diberhentikan setelah gagal mengembangkan anakan Sengon di Desa Noibila, Kabupaten TTS. Puluhan hektare anakan Sengon yang dikelola sejak tahun 2013 dinyatakan gagal total hingga berdampak pada penutupan PT. Sengon Soe Makmur. Supervisor PT. Sengon Soe Makmur, Karolus Kiyapukan kepada wartawan Senin sore mengakui bahwa perusahaan tersebut telah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan seluruh karyawan setelah gagal mengembangkan anakan Sengon di wilayah tersebut. Setelah di PHK, puluhan karyawan itu diberi pesangon 1,5 bulan gaji. Selanjutnya, Direktur Utama PT. Sengon Soe Makmur, Robi Ongkowijoyo, mengalihkan semua aset perusahaan ke PT. Sengon Muri N.D. Flores. Karolus menjelaskan iklim investasi di Kabupaten Timur Tengah Selatan sampai saat ini sangat tidak kondusif. Sejumlah investor yang sudah melakukan investasi pun tidak bertahan lama. Kebijakan bahwa datang dan tanpa ada satu pemberitahuan yang pasti, tiba-tiba untuk memindahkan semua aset yang ada di Kabupaten TTS atas nama PT. Sengon Soe Makmur, beralih kepada PT. Sengon Muri Flores. Direktur Utama atas nama Robi Ongkowijoyo, menawarkan untuk karyawan atau mantan karyawan yang diberhentikan diberi pesangon 1,5 kali gaji. Ini menjadi catatan khusus untuk daerah kita, TTS, supaya investor-investor yang masuk ini, kalau bisa, itu pemerintah betul-betul memperhatikan kejelasan. Sementara itu, Direktur Operasional Sulip Togunawan melalui sambungan telpon selular mengaku perusahaan Sengon Soe Makmur di Kabupaten TTS terpaksa ditutup dan tidak beroperasi lagi. Lantaran pemerintah daerah sebelumnya menjanjikan memberikan izin pakai hutan tanaman rakyat, namun hingga saat ini tidak terrealisir.